Intro Shalom Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak diantara kita pernah mengalami yang namanya kegagalan Gagal di dalam hubungan, gagal ketika membangun usaha, gagal di dalam sekolah Banyak hal mungkin yang kita pernah gagal Saya sendiri seringkali gagal di dalam kehidupan saya Nah pertanyaannya, ketika kita gagal, bagaimana kita move on ke dalam fase yang berikutnya di dalam kehidupan kita? Karena saya menemukan banyak orang yang gagal, tapi tidak pernah berhasil move on Dan ketika mereka tidak move on, mereka hanya diam di situ saja, hidupnya menjadi tidak produktif Nah hari ini saya ingin membagikan sedikit cara bagaimana kita bisa move on Cara yang pertama adalah forgive yourself, ampunilah diri anda Kegagalan itu hanya satu event di dalam kehidupan kita Dan bukan momen yang abadi, yang selamanya dan kekal dalam kehidupan kita Oleh sebab itu, kegagalan kita, kita bisa tebus dengan apa yang kita lakukan hari ini Dan apa yang kita lakukan di masa yang akan datang Kita tidak bisa tinggal di masa lalu kita Oleh sebab itu, kalau anda hari ini gagal karena kesalahan yang anda buat, ampunilah diri anda Ketika anda mengampuni diri anda, anda bisa masuk ke fase yang berikutnya di dalam kehidupan ini Yang kedua, ampunilah orang-orang yang mungkin terlibat sehingga membuat anda gagal Ada teman saya gagal karena dia ditipu oleh temannya sendiri Dan ketika dia ditipu, dia benci banget sama temannya ini karena temannya ini yang membuat dia gagal Dan ketika dia mau usaha lagi, tapi dia tidak bisa move on Dia tidak mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada dia dulu Sehingga dia ketika mau usaha, dia takut lagi, dia tidak bisa melangkah lebih lagi di dalam kehidupannya Nah ini kesalahan dari orang lain, tapi kesalahan orang lain itu mengekang diri kita Ampunilah orang yang berbuat salah dalam kehidupan anda Ketika anda mengampuni, sebenarnya anda membebaskan diri anda sendiri Dari kekang yang mengikat langkah kaki anda untuk masuk ke masa depan Itu cara yang kedua Cara yang ketiga adalah let it go Saya belajar bagaimana untuk bisa melepaskan kegagalan ini dengan menuliskan di selembar kertas Banyak hal yang mungkin saya lakukan dan saya gagal Saya biasa menulis diary Bapak Ibu sekalian Jadi saya tuliskan segala kegagalan-kegagalan, segala penyesalan-penyesalan yang saya lakukan di selembar kertas itu Dan di selembar kertas itu ketika jadi sepenuhnya ya Saya bawa ke hadapan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan Tuhan aku serahkan, aku mau melepaskan segala kemarahan, segala sakit hati, segala kekecewaan, segala penyesalan yang sudah pernah aku lakukan Hari ini semua masalahku aku serahkan kepada tanganmu saja Let it go Lepaskan Bapak Ibu sekalian Sehingga ketika anda serahkan kepada Tuhan Tuhan yang akan menggantinya dengan damai sejahtera Dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan kasihnya, dengan terobosan dan mujizatnya Ketika kita belajar melepas, Tuhan siap memberikan yang baru dalam kehidupan kita Yang keempat, yang terakhir adalah Take a small step of faith Ambil langkah kecil iman Ketika anda ingin move on, mungkin anda takut untuk melangkah Takut untuk mencoba Ambil langkah iman Walaupun langkah iman itu hanya langkah yang kecil Seorang bayi ketika dia sedang belajar jalan Dia akan mungkin terjatuh Tapi ketika dia belajar berdiri lagi Dia hanya ambil satu langkah kecil Langkah yang sederhana Saya percaya ketika langkah kita yang kecil Langkah kita yang sederhana itu Tuhan lihat Dan biar kekuatan Tuhan yang menopang langkah kaki kita Dan dia yang memberikan kekuatan Sehingga kita terus berjalan masuk ke masa depan Tidak tinggal di tempat Tidak melihat ke belakang Tapi percaya Rancangan Tuhan adalah rancangan Yang penuh dengan damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Mari kita move on God bless you